Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Intro Seorang bekas wartawan Kenan Hiburan memberitahu Mahkamah Tinggi di sini semalam tindakan memburukan sesamarakan artis melalui siaran langsung live perlu dielakkan agar perbuatan itu tidak menjadi rujukan dalam industri hiburan tanah air Datu Tongku Kalidah Tongku Bidin 47 menegaskan perbelahan yang berlaku di antara penyanyi Siti Nurdjana Elias dan lima rakan artis sebenarnya tidak perlu diperbesar-besarkan Beliau yang juga presiden, persatuan, wartawan dan penulis hiburan tidak menyangka perbelahan di antara Siti Nurdjana dan lima sekawan itu berlarutan sehingga ke mahkamah Jika berlaku masalah di antara rakan artis tidak perlulah sampai membuat live memburuk-burukkan pihak yang lain Saya tidak setuju kerana tindakan itu akan menjadi rujukan pada masa depan hujannya yang mempunyai pengalaman dalam industri hiburan melebihi 20 tahun Tongku Kalidah menyatakan demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pelantif dalam perbicaraan kisaman yang ditemukakan oleh Siti Nurdjana terhadap kelima-lima atas dakwaan menfitnah Lima difinden itu ialah penyanyi Lan Solo atau nama sebenarnya Muhammad Razal Muhammad Yusuf 38 dan istrinya Nursaila Hashim 38 serta penyanyi Syurah atau Zuraidah Badron 37 Dua lagi ialah pegawai perhubungan awam Syarikat Rakaman FMC Music Sam Musyad Zafar Samin 45 serta Juru Solik Artis Bebas Razida Ahmad Sanusi 43 Pada sisi pemeriksaan semula oleh peguam Abang Azlan Abang Arifin yang mewakili Siti Nurdjana Tongku Kalidah berkata rakaman live itu menjadi tular namun beliau tidak langsung menyangka ia membawa kepada kes saman difailkan Siti Nurdjana Ketika disoal balas oleh peguam Pakir Hakim Ebi Jalil yang mewakili Sam Musyad Zafar beliau mengetahui perbualan kelima-limanya selepas melayari laman YouTube Manusia Lemah pada Julai 2021 Dalam keterangannya Tongku Kalidah menyatakan sepanjang bertugas sebagai wartawan hiburan bagi penerbitan akbar dan majalah di bawah kumpulan utusan Siti Nurdjana seorang yang profesional ketika ditemubual dan dalam sesi fotografi Beliau yang kini berjawatan ketua cawangan penjenamaan editorial Pertubuhan Keselamatan Sosial Parkesel menyatakan penyanyi itu juga mudah berurusan dengan wartawan hiburan daripada media lain Saya sering berurusan dengan Siti Nurdjana sejak awal kemunculannya dalam industri hiburan pada akhir 1990-an Saya hampir tidak pernah mendengar rungutan mengenainya ujar saksi itu Plaintiff hampir tidak terlibat dengan isu kontroversi yang boleh mengecam kewujudannya sebagai penyanyi baharu Ia merupakan kekuatan asas Plaintiff yang membezahkannya dengan penyanyi baharu yang lain ujannya dalam pernyataan saksi Tunggu Kalidah yang juga bekas ketua unit komunikasi Keperat di Kementerian Perpaduan turut menyatakan Beliau juga mempunyai hubungan yang baik dengan empat pihak lain namun tidak mengenali Razida Dalam proseding itu Peguam Azlan Abdul Razak mewakili Lansolo, Nur Sayla dan Surah Manakala Nur Izaida zaman bagi pihak Razida Perbicaraan dihadapan Hakim Dr. John Lee Kian Hao alias Muhammad Johan bersambung 28 November ini Dalam penyataan Tuntutannya Siti Nurdiana mendakwa pada 20 Julai 2021 melalui siaran langsung yang dikendalikan Nur Sayla dan disertai empat defendant lain menurut si akaun Instagram masing-masing menyiar, mengeluar, serta menerbitkan kata-kata berunsur fitna terhadapnya Siti Nurdiana mendakwa kata-kata fitna itu membawa maksud antaranya beliau bukan seorang artis yang bersih dan dihormati orang seseorang yang ego tidak ingin mendengar nasihat dalam segala perkara tidak menghormati orang lain dan menggunakan uang serta popularity untuk memastikan dirinya dihormati penyanyi itu turut mendakwa kelima-lima defendant telah memadam seran langsung daripada akaun Instagram masing-masing namun ia tular serta telah dimuat naik semula ke akaun YouTube dan masih boleh dituntun oleh orang ramai sekian saja dari saya dengan lihat channel terima kasih kerana sudah bersama saya semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudakan untuk kita semua terima kasih kerana menonton!